Ketika aku menghadapi iblis kera besar, seorang ahli misterius melepaskan teknik terlarang untuk menyelamatkanku. Saya menduga, ahli itu mungkin mastermu. Nili tertegung sejenak, dia hampir lupa tentang masalah ini. Dia menganggup dan berkata, seharusnya itu masterku, mengapa? Terima kasih untuk mastermu, selanjutnya, saya telah mendapatkan roh iblis dari mayat iblis kera besar angin salju yang kebijaksanaan sudah terbuka, ini sangat berharga sebagai roh iblis. Bantu saya memberikan ini kembali ke mastermu, kata Yezong mengeluarkan roh iblis kera besar angin salju. Nili tersenyum dan berkata, masterku sudah memberitahu saya bahwa roh iblis kera besar angin salju ini tidak berguna baginya. Dia telah memikirkan apa yang harus dikirim ayah mertua sebagai hadiah, jadi anggaplah kera besar angin salju ini sebagai mahar. Yezong tercengang, Nili dan Yezion bahkan belum memiliki upacara pertunangan mereka dan dia sudah memberikan mahar. Wajahnya menjadi gelap, Nili, ini tidak akan menjadi sesuatu seperti yang kamu pikirkan. Wajah Nili tiba-tiba berubah serius dan dengan sungguh-sungguh berkata, sehari sebagai master, seumur hidup tetap master. Rasa hormat saya kepada master saya adalah sesuatu yang hanya bisa diungkapkan oleh langit dan bumi. Tanpa seizinnya, bagaimana mungkin saya berani memberikan sesuatu yang begitu berharga? Yezong terpana dengan ekspresi Nili. Mungkinkah ini benar-benar mahar dari pakar misterius itu? Haruskah dia menerima ini atau tidak? Jika dia tidak menerimanya, itu berarti dia tidak akan memberi muka pada ahli tertinggi itu. Jika dia menerimanya, itu akan sama dengan menikahkan putrinya. Namun, apakah yang kurang diterima Yezong? 10 ribu arai binatang, kristal darah dan sekarang, menambahkan roh iblis kera besar. Ini hanyalah panah yang tidak memiliki cara untuk kembali. Sangat mudah untuk menerima semua ini, tetapi sulit untuk mengirimnya kembali. Yezong hanya merobek diam-diam di dalam hatinya. Jika dia terus menentang pernikahan ini, dia bahkan tidak akan tahu siapa yang harus menunjukkan wajahnya. Setelah dia terintegrasi dengan roh iblis kera besar, Yezong mungkin bisa melangkah ke ranah peringkat legenda. Dia harus mengakui, pencobaan seperti ini terlalu hebat. Ketika Yezong mencapai peringkat legenda, itu tidak akan berbahaya ketika dia menghadapi gerombolan binatang iblis. Terima atau tidak, Yezong berjuang dengan keputusan itu untuk waktu yang lama. Sambil menggertakkan giginya, dia menerimanya. Setelah menerima begitu banyak, menambahkan satu lagi tidak terlalu penting. Uhuk-uhuk, mili, saya telah menerima iblis kera besar angin salju ini. Sedangkan untuk yuner, selama dia mau, saya tidak punya komentar lain, Yezong batuk dengan data. Ini semua baik selama kamu setuju untuk itu. Mili tertawa dan berkata, adapun si Ziyun, aku pasti tidak akan membuatnya merasa sedih. Wajah Yezong memanas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan kembali dulu, kata Mili, mengucapkan selamat tinggal. Melihat sosok Mili yang akan pergi, Yezong tersenyum dan dengan kaki bersilah duduk dan mulai berintegrasi dengan roh iblis kera besar. Meskipun Black Skulled Earth Dragon milik Yezong adalah roh iblis yang membawa jejak darah suku naga, itu masih kalah dibandingkan dengan roh iblis kera besar angin salju. Ada sangat sedikit roh iblis yang kebijaksanaannya terbuka, bahkan jika itu adalah roh iblis peringkat legenda. Selama kebijaksanaan mereka tidak dikunci, mereka dapat dianggap sebagai langkah mendekati peringkat legenda. Pada akhirnya, Yezong menghapus Black Skulled Earth Dragon-nya tanpa ragu-ragu dan memilih untuk berintegrasi dengan roh iblis kera besar. Keluarga suci, semua jenis barang berharga dilemparkan ke tanah. Setelah kembali ke rumah, Sen Hong menjadi gila dan menghancurkan apapun yang bisa dijangkau. Bahkan setelah bertahun-tahun, kultifasinya terus berada di bawah milik Yezong. Meskipun keduanya telah mencapai peringkat emas hitam, dia masih bukan lawang Yezong. Sen Hong selalu sangat tidak setuju dengan fakta ini. Kali ini, ketika Yezong mendapatkan roh iblis kera besar angin salju yang berharga, itu membuatnya semakin marah. Selain Yezong, Sen Hong paling membenci satu orang dan itu adalah Nili. Sejak penampilan Nili, keluarga suci yang menarik perhatian keluarga angin salju dan mendarat di posisi saat ini. Perlahan-lahan ditarik keluar dari kekuatan inti Glory City. Seorang penjaga dengan tergesa-gesa berlari, berlutut di depan Sen Hong dan berkata, Tuan Patriar, kami baru saja menerima berita bahwa Tuan Kota, Tuan Yezong, sedang mengumpulkan semua ahli keluarga dalam waktu 10 hari untuk membahas berbagai metode untuk berurusan dengan gerombolan binatang iblis. Sen Hong jatuh jauh ke dalam pikirannya. Gerombolan binatang iblis baru saja berakhir dan dia ingin mengumpulkan para ahli dari semua keluarga adalah sesuatu yang masuk akal, tetapi keluarga suci sekarang dalam keadaan yang mengerikan. Sen Hong takut kalau Yezong akan membuat beberapa rencana. Dalam situasi seperti ini, jika dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan itu, dia akan menjadi topik di antara para ahli lainnya. Sepertinya perjalanan ini harus dilakukan. Sen Hong berpikir dalam hati pada dirinya sendiri. Namun, beberapa persiapan masih perlu dilakukan. Di dalam kamar Yezion, Yezion membantu Xiao Ninger merawat luka-lukanya. Dia mengambil handuk dan dengan hati-hati menyuka tubuhnya. Mereka berdua diam dan tidak berbicara selama beberapa waktu. Mereka adalah teman baik ketika mereka masih anak-anak, tetapi secara bertahap menjauhkan satu sama lain ketika mereka tumbuh dewasa. Mereka tidak disatukan kembali sampai mereka bertemu Mili. Karena mereka telah tumbuh dewasa, beberapa hal telah berubah, tetapi beberapa hal belum. Mili, kami belum berbicara selama beberapa waktu. Yezion berkata dengan sedih. Iya, Xiao Ninger menjawab dengan lembur. Jangan khawatir, aku tidak akan merebutnya darimu. Aku tidak akan menjadi seseorang yang tidak senonoh sepanjang hari seperti orang itu, Mili. Yezion tersenyum menatap Xiao Ninger. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Mili, Ninger sangat menyukaimu, jadi mengapa kamu masih mengganggu saya? Mendengar kata-kata Yezion, Xiao Ninger ingin mengatakan sesuatu. Yezion ringan tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tidak membahas ini sekarang. Saat dia terus membantu Xiao Ninger menghapus darah dari tubuhnya. Karena luka-lukanya, ada jejak darah di seluruh tubuh Xiao Ninger. Setelah menghapus semuanya, kulit menjadi seperti batu giyok yang halus dan lembut. Tepat ketika Yezion membantu Xiao Ninger menyekas sisa tubuhnya, pintu di luar mencicip dan terbuka. Sesosok melompat ke dalam ruangan, dan sosok itu adalah Mili. Xiyun, Ninger, bagaimana kabar kalian? Tetapi, tatapan Mili jatuh ke tubuh Yezion dan Xiao Ninger dan tertegun. Ketika Mili tiba-tiba menerobos masuk, baik Xiao Ninger dan Yezion tertegun. Mereka tidak pernah berharap Mili menerobos ke sini. Dengan seberapa cepat dia sampai di sana, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpakaian dengan benar. Mili bergegas ke sini dari tempat Yezion dan cemas tentang kondisi Xiao Ninger. Bagaimana dia bisa terlalu memikirkannya sebelum datang tanpa peringatan? Siapa yang akan tahu bahwa mereka berdua tidak berpakaian dengan benar? Terima kasih telah menonton!